Rumah nempel Jakarta, angsuran mulai dari 3,5 juta dan kalau antum mau tanpa DP Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berada setelah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kali ini sedang berada di wilayah Babelan, Bekasi Wah kami baru banget datang ke sini dan ternyata Babelan itu adalah lokasi yang bisa disebut juga sebagai lokasi yang premium dan juga strategis Karena ternyata dari sini dekat sekali dengan Jakarta Kita tanyakan dan ngobrol-ngobrol langsung sama tim developer dari Ashidik Residence Babelan, Bekasi Ada Pak Indra di sebelah saya, Assalamualaikum Pak Indra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah terima kasih sudah mengundang Rumah Halal Indonesia untuk mengupas proyek yang Wah ini kalau Brother Terfilah sudah tahu dari lama, mungkin sudah beli di sini kayaknya ya Ya pasti, pasti Masya Allah Lokasi juga strategis gitu lah Strategis dan juga premium ya Di sini ya Kita lagi ada promo 0%, DP 0% Waduh, DP 0% Ya, cicilannya cuma 3 jutaan Cicilannya cuma 3 jutaan ya Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, cicilannya 3,5 jutaan Bahkan kurang katanya Ya, bisa Kurang dari 3,5 jutaan Pokoknya skema di sini Masya Allah fleksibel banget Bahkan kalau Antum mau tanpa DP pun bisa Bisa Waduh, atau kalau misalkan memang ingin angsurannya lebih kecil ya tinggal diajukan aja punya DP berapa gitu ya Ya, betul-betul Nah, menariknya lagi di ACD Residence ini, ini bener-bener 0 km dari Jalan Raya Babelan ya Ya, betul Lebih tepatnya lagi, ini berada di belakang restoran yang cukup ramai dan cukup ternama untuk wilayah Babelan yaitu Saung Abah betul ya Ya, Abah Cianjur Abah Cianjur Wah, kalau misalkan Bani Serpila yang nonton kali ini adalah orang Babelan, buruan deh Datang ke sini, survei, karena available unit di sini tinggal Tinggal 8 Tinggal 8 unit lagi aja Waduh, Masya Allah Kita tahun pertama 58 unit Sampai satunya tinggal 8 Waduh, dari 58 unit tinggal 8 unit lagi aja Kenapa bisa cepat banget? Karena ya, satu pertama lokasinya tadi ya Ya, dekat rumah sakit juga Dekat rumah sakit, banyak fasilitas umum lainnya ya di sekitar sini ya Ya, betul Hmm Ada dekat Polsek juga, dekat Tol Gabus, 15 menit, ada Sumarekon 20 menit aja gitu Sumarekon Mall Bekasi? Ya, Mall Bekasi Itu cuma 20 menit? 20 menit 15 menit aja ke Gerbang Tol Gabus itu yang baru itu ya Yang baru ya, Cibitung Priuk Cibitung Priuk Nah, makanya kalau misalkan ke arah Jakarta, yang dimaksud Jakarta adalah Jakarta Utara ya Karena bisa tembus langsung ke arah Cilincing ya Cibitung-Cilincing ya Sampai dengan ke Tanjung Priuk Lalu ada lagi fasilitas di sekitar sini, adanya stasiun ya Ya, stasiun, stasiun Bekasi Stasiun Bekasi ya, dan itu dekat sekali ya Dekat ya, dekat Wah, Masya Allah, jadi bagi Badis Terfilah yang aktivitasnya di Jakarta Nggak perlu khawatir, karena memang mode transportasi di sini banyak sekali ya Ya, betul 24 jam 24 jam, wah itu dia Masya Allah Jadi, rutanya dari Pasar Babelan ke Stasiun Bekasi Rumah yang ditawarkan tipenya mulai dari tipe 30 30 dan 40 Dan 40 Kita langsung bocorin harganya atau nanti aja nih di belakang Sepertinya di belakang aja ya Boleh, boleh, boleh Karena Badis Terfilah mungkin udah penasaran nih Rumahnya seperti apa sih? Lokasinya udah oke? Apakah rumahnya oke juga? Nah, langsung kita review detail rumahnya Seperti biasa, kita akan mulai dari bagian depannya dulu nih Rumah ini memiliki dimensi tanahnya adalah 6 x 11 66 meter persegi Ternyata 66 meter persegi pun bisa memiliki 2 kamar tidur yang nyaman Dan juga 1 kamar mandi yang juga nyaman Dan ada area dapur yang lebih dari cukup Nah, di bagian depan Ini karena lebarnya 6 Ini terbagi 2 antara area carport dan juga area hijaunya Atau area vegetasi Untuk area carport ini terparkir sebuah mobil MPV Atau SUV sekalipun insya Allah masih nyaman Dan kalau misalkan Badis Terfilah punya motor atau sepeda Masih bisa terparkir di sini Nggak perlu takut hilang Karena memang sistem keamanannya one gate system Sehingga menambah keamanan dan kenyamanan rumah Badis Terfilah nanti Nah, sebelum kita masuk ke dalam Badis Terfilah bisa lihat nih Di sini sudah ditempatkan ada 1 buah kursi atau sofa Yang cukup untuk 2 orang Jadi kalau nerima tamu Nah, ini bisa banget nih Di sini berdua Atau kalau misalkan lebih dari 2 orang Sambil ajak duduk di sini juga masih oke Kita kembali lagi ke bagian fasadnya Rumah modern tropical Ini terlihat dari bentuknya yang modern minimalis Ditambah adanya unur atau motif-motif kayu seperti ini Yang terbuat dari wood clang Jadi, nggak polosan warna putih aja Kesan modern tropicalnya jadi semakin terasa Karena ada hiasan wood clang seperti ini Dan, di bagian jendela ini terdapat letter L ya Kacanya Ini akan menambah maksimalnya silikurasi udara dan juga pencahayaan tentunya Yuk, sekarang kita masuk ke dalam Assalamualaikum Wr. Wb Wah, Masya Allah Wah, cantik sekali rumah ini Ternyata sudah dibuat fully furnished oleh developernya Dan kabar baiknya rumah ini adalah rumah ready stock Yang benar-benar siap dihalalkan oleh Brazester Villa Jadi, kalau misalkan memang pengen langsung pindahan ke rumah baru Boleh pilih nih rumah contoh ini atau show unit ini Karena sudah dilengkapi juga dengan adanya furniture-furniture Yang sudah ditata rapih dan cantik seperti yang Brazester Villa dilihat di kamera kali ini Dan, apakah harganya bertambah? Tentu tidak Kalau Brazester Villa menghalalkan dengan harga price list Ini semua sudah include bisa Brazester Villa dapatkan nantinya Termasuk seperti saat ini nih Begitu masuk kan kita akan ketemu dengan area living room nih Nah, sudah ada sofa yang sangat nyaman di sini Sudah ada mejanya juga untuk meletakkan cemilan atau mungkin ngeteh Atau juga coffee bersama keluarga Dan di sini sudah ada rak TV yang terpasang Ini cukup rapih dan juga presisi Cocok dengan ukuran ruangannya Nah, terhubung dengan area living room Terdapat area dining room nih Nah, karena memang ini rumah tipe 40 Jadi, kemungkinan masih untuk keluarga-keluarga kecil lah ya Makanya di sini ditempatkan meja makan untuk berukuran 4 orang aja Kalau misalkan mau ditambahkan satu lagi masih bisa lah di sebelah sini Nah, ini pun juga sudah include Pokoknya semua yang Brazester Villa lihat di depan kamera saat ini Inilah yang akan Brazester Villa dapatkan Terdapat juga adanya cermin di bagian dinding dining room ini Selain menambah nilai estetik Tentunya membuat kesan yang lebih luas untuk ruangan ini Nah, sebelum kita ke kamar kita lihat ke bagian belakangnya dulu yuk Di bagian belakang adalah ruang servis ya Nah, ini jadi taman kering ya sepertinya Atau kalau misalkan nanti disulap lagi menjadi kolam ikan yang cantik Wah, boleh banget Jadi, sambil pasangan Brazester Villa mungkin nanti sambil masak-masak di sini Tetap bisa mendapatkan pemandangan yang cantik dari kolam ikan yang cantik di sini nanti Atau mungkin di sini difungsikan sebagai ruang laundry juga oke sih Karena ini kan dibuat memang outdoor ya Atau semi-outdoor Nah, untuk kamar mandinya Nah, di sini juga bisa menjadi area mesin cucinya ya Karena terdapat floor drain di situ Dan di sini adalah kamar mandinya Untuk sharing bathroom ditempatkan di bagian paling belakang Jadi, ternyata layoutnya asik banget nih Bisa maksimal, bener-bener maksimal untuk area living room dan juga dining roomnya Dapurnya pun masih cukup luas Apalagi kalau misalkan nanti sudah dipercantik nih Dengan adanya kitchen set baik di atas maupun di bagian bawah Kita lihat sekarang ke dalam lagi di bagian kamarnya yuk Kita mulai dari kamar pertama nih ya Ini kamar anak Jadi, hanya ada dua kamar tidur tipe 40 ini Ataupun tipe 30 juga sama Nah, ini kamar anak ini memiliki bukaan jendela yang cukup besar Dan dia masih mendapatkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan dari luar Dari area cuci jemur tadi Nah, ini ditempatkan tempat tidur ukuran single Jadi, kalau misalkan masih satu anak ya cukup lah Tapi, kalau misalkan dua anak gimana? Ya, bisa diakalin dengan tempat tidur tingkat Atau misalkan yang bawahnya masih bisa digeser-geser Nah, di sini terdapat meja belajar ya Untuk si anak tentunya Ini terserah nih, nanti mau dijadikan kamar anak perempuan Boleh, kamar anak laki juga boleh Sudah ditambahkan adanya ambalan-ambalan di sebelah sini Atau kalau misalkan ingin ditambahkan TV juga boleh Tapi, biasanya kalau misalkan rumah ukuran 40 seperti ini Televisinya cukup di area living room saja Sekarang kita lihat di master bedroomnya yuk Di master bedroomnya ini Oke, ukurannya kurang lebih 3x3 ya Ini terlihat bisa ditempatkan tempat tidur ukuran queen size Dan di sana terdapat lemari pakaiannya dengan ukuran yang minimalis saja Karena biar tidak memberikan kesan yang sempit Jadi, disesuaikan dengan ukuran ruangan juga Nah, kamar utama ini juga memiliki dua bukaan jendela yang cukup besar-besar nih Yang menghadap langsung ke area carport Jadi, benar-benar memaksimalkan sirkulasi udara dan juga pencahayaan untuk area kamar ini Di bagian sini sama seperti di kamar sebelumnya Sudah dipasangkan ambalan-ambalan Ini juga yang akan berdasar Vila dapatkan Nah, kalau di kamar utama atau di master bedroom Biasanya boleh nih dipasangkan lagi Adanya televisi untuk ayah bunda mungkin Kalau misalkan mau sambil nonton di kamar Gimana? Asik banget kan rumahnya? Wah, Masya Allah Ternyata lokasinya strategis dan juga premium untuk wilayah Bekasi Tambah lagi rumahnya pun cantik dan menarik Apakah skemanya juga asik? Nah, kita bahas nih sekarang bareng Satu lagi, Mas Bebas banjir? Wah, itu penting tuh Banyak yang nanya Bekasi katanya dikenal sebagai kota yang cukup sering banjir Ya, tapi disini aman Alhamdulillah ternyata disini aman Nah, itu dia Nah, sekarang kita bahas mengenai skemanya nih Seasik apa sih skemanya selain memang bisa DP 0% Kabarnya ini cicilan mulai dari 3 jutaan Bahkan bisa ada subsidi angsuran Betul Jadi kita ada promo 34 juta di bulan November ini Ada 34 juta Nah, itu bisa dipakai buat pengurangan angsuran Pengurangan angsuran Atau subsidi angsuran ya Atau bisa juga nanti buat furnish Atau kanopi Atau kendaraan Pokoknya senilai 34 juta Wah, Masya Allah Jadi Ada beberapa pilihan Buat pengurangan angsuran Atau buat furnitur Atau lain-lainnya Wah, Masya Allah Jadi Mantap Bagi Brother Servila yang mungkin Selama ini nanya nih Ada nggak yang cicilannya bisa 1 jutaan atau 2 jutaan Gitu ya Ya Dengan memanfaatkan promo potongan 34 juta tadi Itu bisa dipotong di beberapa bulan angsuran ke depan Ya Itu jadi bisa memiliki cicilan yang cukup di 1-2 jutaan gitu ya Ya, bisa Bahkan 800 jutaan juga bisa Waduh Selama 1 tahun 800 ribu selama 1 tahun Jadi lumayan nih buat nafas ya Setahun ke depan bisa nafas dulu nih Walaupun mungkin Brother Servila mampu nih Untuk cicil di 3 jutaan Mungkin mampu Tapi kalau misalkan Ah, lumayan nih Untuk nafas tahun bisa di 800 ribuan Betul Waduh, Masya Allah Kapan lagi coba Bisa mencicil Di Bawah 1 jutaan Dan ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa Brother Servila selama ini Apakah bisa nih punya cicilan yang 1 jutaan Atau mungkin di bawah 1 juta Tapi ya hanya 1 tahun pertama Anggeplah sebagai pemanasan lah ya Sebagai pemanasan Tapi pastikan di tahun berikutnya Brother Servila pun juga sudah Siap dan mampu untuk mencicil di angka 3 jutaan nantinya ya Ya, betul Wah, Masya Allah Promo kita hari ini Bulan ini, maaf Bulan ini menarik mas Jadi selain dari 34 juta itu Ada biaya-biaya KPR Kayak BKT, biaya asuransi segala macam Itu kita cover senilai 35 juta Waduh, Masya Allah Ternyata masih ada promo lainnya Senilai 35 juta Nah, untuk biaya Piliunit dan pengurusan ke bank Tadinya 5 juta Kita kasih bulan ini 3,5 juta aja Wah, Masya Allah Jadi dari DP awal lah ya Bisa disebut ya Itu cukup di 3,5 juta aja Bukan DP sih mas ya Piliunit Kalau DP kan 0% kita Oh iya, iya, iya Benar-benar Jadi piliunit Biaya proses ke bank Untuk Biaya proses ke bank syariah ya Iya, bank syariah Kita pakai pembiayaan syariah Bank syariah Yang insya Allah akat-akatnya juga Sudah terverifikasi Nanti Brother Servila Ya, kalau misalkan Brother Servila Nanti mungkin masih ragu Dengan akat-akat yang diberikan oleh Developer di ASI Di Residence ini Boleh nanti Silahkan verifikasi dulu Apakah masih melakukan denda Dan lain-lainnya Nah, nanti silahkan datang survei Pilih unit Kalau memang udah oke Udah cocok Langsung pilih unit Cukup dengan 3,5 juta aja Brother Servila Bisa langsung Pilih unit Dan proses ke bank syariah Yang sudah ditunjuk Betul Langsung proses akat Langsung proses akat Wah, Masya Allah Dan bener disini Tinggal 8 unit lagi aja ya Ya, tinggal 8 unit aja Tinggal 8 unit lagi Untuk ready 2 Untuk indennya Nah Oh, ada unit ready stock Oh, ini nih Yang kita tempatin Ini unit readynya Ini unit ready stocknya Jadi kalau misalkan Mau dapet rumah Yang bisa langsung pindahan Boleh pilih unit Yang show unit ini ya Ya Sudah disediakan Berikut furniturnya nih Betul, ya Itu dia Waduh, Masya Allah Menarik banget Insya Allah Ini menjawab doa-doa Dan impian Brother Servila selama ini Dan fasilitas yang ada Di sekitar sini Ini juga adanya Olahraga sunnah ya Ada, ada Kita berkuda juga Ada memanah juga Ada stable Dan juga ada memanah Wah, Masya Allah Jadi bener-bener Mencerminkan lingkungan islami Dan gak perlu khawatir nih Memang ini adalah Perumahan yang bisa dibilang Cukup baru Tapi Brother Servila ketika Pindahan ke sini Gak sendirian ya Ya Karena sudah ada tetangga-tetangga Sudah ada Yang menghuni duluan Di Ashidik Residence ini Selain hal-hal menarik Tadi yang udah kita bahas Ternyata Ada satu lagi nih Yang penting banget Dan ini selalu menjadi Pertanyaan Dan yang Banyak diharapkan oleh Brother Servila Apakah rumah satu lantai ini Nantinya siap untuk Dibangun dua lantai Di sini ternyata siap ya Siap Siap Masya Allah Karena memang sudah di Kita ada cakar ayam Pondasinya sudah dibuat cakar ayam Jadi ketika nanti punya rezeki lagi Siap naik untuk ke lantai dua ya Betul Jadi gak perlu suntik lagi Gak perlu suntik lagi Gak repot-repot Tinggal naikin aja lah pokoknya Wah Masya Allah Asik banget Terima kasih Jangan menyaksikan video kita kali ini Pak Indra Terima kasih banyak Atas waktunya Bismillah Mudah-mudahan Di antara baris servila yang nonton kali ini Ada yang beruntung nih Bisa menghalalkan Delapan unit yang masih available Delapan unit terakhir ya Di sini ya Nah itu dia Insya Allah memang ada tahap keduanya sih Tapi jangan menunggu tahap kedua Karena mungkin Untuk Bisa mendapatkan Harga di tahap kedua Akan lebih tinggi dari tahap pertama tentunya Betul Nah itu dia Silahkan di share video ini Ke seluruh orang-orang Yang selama ini Mencari hunian Yang sesuai dengan syariah Di wilayah Bablan, Bekasi Atau tuliskan juga di kolom komentar Pendapat berdasar tervilah Tentang Asyidik Residence Yang kita review kali ini Sekali lagi terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati